Oke, selamat datang kembali di Nafiri Dekes Live. Guys, Omers, hari ini Om Naf mau bahas mengenai Twin Me lagi. Jadi, sebelumnya Om Naf sudah bahas, ada dua video, nanti mungkin bisa dilihat di video-video Om Naf mengenai Twin Me, ada Twin Me, terus Twin Me 1 dan 2. Sekarang Om Naf mau kasih lihat Twin Me yang original, real Twin Me yang dari asli tahun 1968. Sekarang Om Naf dapat Twin Me ini asli ini Twin Me yang seri pertama tahun 1968. U.S.Base. U.S.Base. Nah, Om Naf sudah cerita kemarin kalau Twin Me itu masuk ke dalam jajaran Switch 16 atau 16 ciptaan Hot Wheels yang pertama. Nah, saat-saatnya itu Twin Me. Bedanya Twin Me yang jaman dulu dengan jaman sekarang, kalau jaman dulu ini asli ini yang ini benar-benar tahun 1980-nya. Dia ada tulisannya, ini ada tulisan U.S.Base, ini ada tulisan U.S.Base, ini original. Nah, terus yang kedua, Twin Me, kalau yang original yang redline, dia kan redline. Ini pinkirannya warna merah, ini redline. Redline pertama kali itu bahannya bahan plastik. Ini bahan plastik. Kalau sekarang, redlining sekarang, ini bahannya bahan karet. Komnaf sudah pernah bahas, ini Twin Me 1, Twin Me pertama. Dan ini Twin Me pertama, dia bahannya, bahannya ini bisa jadi pair. Bisa pair. Dia ada pegasnya. Ini ada pegasnya. Komnaf dapat seperti ini dari, mana ya? Dari eBay, komaknya. Ini lumayan harganya. Sekitar 2 jutaan ya. Ini ada pairnya depan belakang. Ini omnaf dapat termasuk barang mulus. Ini barang mulus. Nah, cet-cetnya ya memang tahun tua ya. Tahun 68. Tapi untuk varian color-nya, masih seperti ini. Dia agak lecet-lecet sedikit. Ya, wajarlah karena makan. Termakan usia waktu. Seperti omnaf sudah jelasin, di sebelumnya, di Twin Me pertama, perbedaan antara Twin Me jaman dulu sama jaman sekarang. Kalau jaman dulu, membedakan harganya, price-nya, harga dari sebuah Twin Me itu naik, bukan dari bahan karet. Karena jaman dulu nggak ada bahan karet. Bahan karet itu baru ada tahun-tahun sekarang aja. jaman-jaman now aja. Nah, jaman dulu, di nilai mahal, itu adalah dari sisi warnanya. Kalau warnanya ini berapa ya? Tapi semakin rare, semakin jarang warnanya, ini akan jadi mahal untuk sebuah Twin Me jaman ini. Nah, omnaf sudah kasih lihat lagi. Ini Twin Me jaman pertama, sama dengan ini serinya. Tapi bedanya ini tahun, keluaran tahun, cetakannya cetakan 2011 sampai 2014. Yang ini sama, cetakan 2011 sama 2014, sama. Beda warna aja. Nah, yang ini sama, ini cetakan 2018. Nah, kalau jaman sekarang, ada, ada, ratusannya. Ini made in Thailand. ini made in Thailand. Nah, kelihatannya ini made in Thailand. Ini made in Thailand. Yang ini, made in Malay, Malaysia. Ya. Ini juga, oh, ini made in Thailand. Ini made in Thailand. Made in Malay 1 tadi, serinya hampir sama. Ini, aslinya 96 apa? Seperti ini, dicetak lagi. Ini Twin Me jaman pertama. Ini seperti ini. Mirip. Mirip semua. Mirip, ini cetakan pertama. Masuk, nah, masuk tahun-tahun berikutnya, ada Twin Me jaman cetakan kedua. Bentuknya pun, sudah, dimodifikasi, bentuknya. Ini, Twin Me jaman 3. Nah, Twin Me jaman 2 dan Twin Me jaman 3. Nah, ini cetakannya, cetakan terbaru, ini tahun 2007. Ini tahun 2007. Nah, ini tahun 2007. Ini juga tahun 2007. jadi, Twin Me jaman ini unik, antik, pasti banyak kolektor yang, yang berburu. Kenapa? Karena dia termasuk, 16 cetakan pertama, Twin Me jaman, eh, twin, 16 cetakan pertama, dari Hot Wheels, atau kita bilangnya, switch, switch 16. Jadi banyak, saat-saat sekarang ini, jarang ada yang tahu, jarang ada yang tahu, mengenai, faktor seri-seri tua. Yang mereka tahu, jaman-jaman sekarang, cuman, GDM, terus Geyser, terus Morris, nanti ada Bonsheker, nanti ada Sheffy Nova, ada Porsche, ada Ferrari. Investasi terbaik, adalah seri-seri red line, tahun tua. Nah, jadi, kalau memang mau invest, berminat untuk investasi, itu carilah, Hot Wheels yang seri tua. Nah, karena kenapa? Karena harganya pun, mengikuti pasaran yang, sudah ada. Dan lebih lama, lebih tua, lebih rare. Warnanya juga beda. Nah, sebuah kelangkaan, sebuah, barang-barang yang tua, adalah dari warnanya. Kalau, bukan warna, cetnya. Kalau ini cetnya, memang lecet-lecet, tapi, masih bagus, dihitung masih bagus. Kenapa? Karena cuma sedikit. Ada yang, twin meal, cetnya udah, habis, habis semua, tinggal, bodinya kelihatan, ee, bodi zamaknya, itu kelihatan. Nah, inilah, inilah, seri-seri twin meal. Kalau mau investasi, ini salah satu, investasi terbaik, untuk, untuk zaman sekarang, om naf, pernah, bawa ini, ke, pameran. Om naf, taruh, tapi orang, gak ada yang ngelirik. Kenapa? Karena, mereka gak ngerti, barang-barang tua itu, mobil-mobil begini, mobil-mobil aneh, soalnya, mobil-mobil aneh, mobil-mobil yang gak jelas. Seperti, ini kayaknya, kayak fantasy car ya. Seri fantasy. Padahal, ini, seri tahun 1968, yang pertama. Om naf dapet, nah, seri 16, ah, 16, twin meal ini, ada dua base. Pertama, base Hong Kong, dan yang kedua, base US. Inilah, apa, inilah, yang pertama kali. Nah, ini lumayan, harganya satu, mobil begini, sekitar, 2 juta setengah, kalau gak salah. Kalau di luar sih, murah. Sekitar, 400, 500, tapi kan, belum diketongkir, pajak, dan lain-lain. Nanti, sampai sini, memang agak sedikit mahal. Nah, jadi, banyak kolektor, kolektor, yang untuk old disk, old disk, memburu barang-barang tua, begini. Nah, ini salah satunya. Oke, untuk pemain-pemain, daycaster, pemula, belajarlah, untuk, melihat, segala sesuatunya itu, dari, sisi yang lain. Dari sisi kelangkaannya, jangan cuman JDM, atau, cuman Geyser, atau cuman Morris, yang paling nge-hype sekarang, apa ya, Datsun 510, Datsun Wagon, dan lain-lain. Ini, investasi termahal. Belinya di eBay. Nah, kalau memang mau, ini investasinya. Oke, ini, Omnav pikir cukup. Omnav akan, kantumkan juga, video-video Omnav, yang sebelumnya, mengenai Twin Mill. Omnav, sepobi, Twin Mill, kenapa karena bentuknya unik. Dan setelah Omnav cari, ternyata, ini adalah Swiss 16 yang pertama. Dan ini, ada juga untuk, premium carnya. ya. Oke. Guys, Omers, Omnav bilang, jangan lupa like, komen, serta subscribe. Nah, setelah subscribe, tekan tombol loncengnya. Kenapa subscribe? Dengan subscribe, Omnav, lebih giat lagi, lebih aktif lagi, untuk, menginformasikan, dan menambah, pengetahuan-pengetahuan, mengenai, menambah pengetahuan, dan men-share, pengetahuan-pengetahuan, mengenai, Hot Wheels, Hot Wheels. Oke, thank you. Peace. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.